Kiai, merupakan istilah atau gelar dalam kebudayaan suku bangsa Jawa untuk tokoh agama atau orang yang memimpin pondok pesantren Istri seorang Kiai atau pemuka pondok pesantren disebut Nyai kedua gelar tersebut menyandang tidak hanya para tokoh terkemuka sudah menjadi kebiasaan bagi para bangsawan Jawa untuk memberikan gelar Kiai dan Nyai kepada benda-benda yang dianggap keramat Istana-istana Jawa pada umumnya memiliki benda pusaka yang sangat dihormati layaknya orang yang sakti jenis bendanya bermacam-macam termasuk senjata, alat musik, dan kereta kuda secara etimologis kata Kiai dan Nyai sudah lama dikenal dalam bahasa Jawa kuno yang kemudian dua istilah tersebut telah mengalami pergeseran dalam segi bahasa dan makna dalam bahasa Jawa kuno, Kiai berasal dari kata Kiai sedangkan Nyai berasal dari kata Ni Nyai berdasarkan kamus Jawa kuno Indonesia yang disusun oleh PJ Zotmulder Kiai adalah kata sandang bagi laki-laki sedangkan Nyai berarti adik sebaliknya, Ni merupakan kata sandang bagi perempuan dengan demikian, Nyai dan Ni masing-masing secara harfiah berarti adik laki-laki dan adik perempuan ini terutama merujuk kepada status terhormat sebagai kerabat raja Kiai bagi pemahaman Jawa adalah sebutan untuk yang dituakan ataupun dihormati baik berupa orang ataupun barang selain Kiai bisa juga digunakan sebutan Nyai untuk yang perempuan Kiai bisa digunakan untuk menyebut ulama, tokoh, pusaka, bahkan makhluk halus seperti contohnya Kiai sapu jagad, penunggu gunung merapi Kiai bagi masyarakat Banjar dan Kalimantan adalah gelar bagi kepala distrik di Jawa disebut wedana ada pun untuk ulama disebut tuan, misalnya tuan guru tuan penghulu, tuan khatib gelar ini berasal dari nama jabatan menteri kepada kerajaan Banjar pemerintah India-Belanda lalu mengalihkan nama ini untuk nama jabatan kepala distrik untuk wilayah Kalimantan contohnya ialah Kiai Mas Duhak, seorang Kiai yang meninggal dalam pemberontakan Hariang Banua, Lawas, Tambalong tahun 1937 Kiai bukan hanya identik dengan karisma dan kepiawayan mengaji namun lebih dari itu Kiai seringkali dikaitkan dengan kesaktian yang luar biasa bahkan di luar nalar hal ini dikarenakan banyak Kiai di Nusantara yang sudah mencapai tarekat tinggi sehingga diberi karomah oleh Allah SWT salah satu Kiai yang terkenal akan kesaktiannya adalah Kiai Haji Maksum Jauhar pengasuh pondok pesantren Lir Boyo Kediri lebih dikenal dengan nama Gus Maksum ia adalah jawara pencaksilat yang menjadi ketua umum pertama ikatan pencaksilat Nahdotul Ulama Pagar Nusa Gus Maksum lahir di Kanigoro, Keras, Kediri, Jawa Timur tepatnya pada 8 Agustus 1944 ia adalah cucu pendiri pondok pesantren Lir Boyo Kiai Haji Manaf Abdul Karim pendidikan pertamanya diperoleh dari orang tuanya Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro Maksum masuk sekolah dasar Kanigoro pada 1957 ia kemudian melanjutkan Madrasah Sanawiyah di Lir Boyo sejak kecil ia gemar dengan kesenian pencaksilat tenaga dalam, pengobatan, dan kanuragan sebagai seorang Kiai Gus Maksum terkenal berperilaku nyeleneh menurut kebiasaan orang pesantren ia dikenal sebagai pendekar nomor satu di kalangan NU penampilan yang nyentrik, berambut gondrong berjenggot dan berkumis panjang bersarung setinggi selutut dan memakai bakia selain menguasai berbagai aliran ilmu silat ia juga punya kemampuan linuih atau supranatural sehingga beredar cerita tentang kedik jayaannya karena itu pula ia sangat disegani dan mampu membangkitkan semangat pengembangan ilmu kanuragan di kalangan pesantren ia juga dikenal sebagai komando penumpasan PKI di wilayah Kediri dan sekitarnya salah satu kisah yang menunjukkan karomahnya adalah ketika bentrok dengan orang-orang PKI di alun-alun Kediri Gus Maksum muda mampu mengalahkan belasan orang PKI sendirian banyak cerita beredar terkait kesaktian Gus Maksum dalam menumpas PKI diantaranya setiap bacokan senjata tidak pernah bisa mengenai tubuhnya ataupun melukainya jadi tidak ada senjata yang bisa melukai Gus Maksum penampilan Gus Maksum yang berambut gonrong bukan hanya sekedar hobinya namun rambut gonrongnya adalah ijazah yang ia dapat dari gurunya yaitu Habib Baharun dari Merikan Kediri hasil dari pengalaman itu sering terjadi keanehan-keanehan terkait dengan rambutnya diantaranya rambutnya bisa berdiri, mengeluarkan api dan bahkan tidak bisa dipotong kelebihan Gus Maksum juga dilihat dari saat ia pergi ke Semarang untuk menghadiri sebuah undangan pengajian di Seragen, Jawa Tengah pada 1999 waktu itu tanpa ada sebab yang jelas tiba-tiba ada seseorang yang menikamnya tapi Gus Maksum tidak terluka sedikitpun hanya pakaiannya yang robek akibat tikaman Gus Maksum juga terkenal sebagai orang yang kebal terhadap Santet sudah tidak terhitung berapa dukun Santet yang dihadapinya sejak kecil Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam aliran ilmu Santet kekebalan Gus Maksum terhadap Santet sudah ia kuasai sejak lahir karena dia masih keturunan Kiai Hasan Besari Ponorogo menurut Gus Maksum sebagai muslim tidak perlu khawatir terhadap Santet karena Santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kafir pada saat itu muncullah kebutuhan untuk mengembangkan ilmu bela diri dengan tujuan memperkuat kalangan pesantren dan pada tahun 1985 tepatnya 27 September berkumpullah para Kiai di pondok pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur dalam rangka membentuk sebuah wadah khusus pencaksilat Nahdotul Ulama musyawarah tersebut dihadiri para tokoh pencaksilat dari Jombang, Pasuruan, Kediri, Cirebon dan bahkan Kalimantan musyawarah serupa kemudian dilaksanakan di pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada 3 Januari 1986 dalam musyawarah tersebut disepakati pembentukan organisasi pencaksilat Pagar Nusa para peserta musyawarah kemudian menunjuk Gus Maksum sebagai ketua umum Pagar Nusa yang dikukuhkan langsung oleh Rois Am, Kiai Haji Ahmad Siddiq dan ketua umum PBNU, Kiai Haji Abdurrahman Wahid di bawah kepemimpinan Gus Maksum Syiar Pagar Nusa sampai keluar Jawa ia mengabdikan diri sampai akhir hayatnya dalam rangka melestarikan seni pencaksilat di kalangan pesantren dan NU Selanjutnya, Pagar Nusa dipimpin oleh Aizuddin Abdurrahman yang terpilih sebagai ketua umum periode 2002-2017 Kongres itu dilaksanakan di pondok pesantren Sunan Derajat, Pacitan, Lamongan, Jawa Timur Isu santai terjadi di awal 1990-an di Jawa Timur kemudian membesar menjadi isu nasional menjelang reformasi 1998 saat itu menjadi masa yang penting bagi eksistensi Pagar Nusa di samping banyak orang yang ingin belajar bela diri Pagar Nusa berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dari isu santet di masyarakat dan hingga kini Pagar Nusa tetap menjadi garda depan NU dalam menjaga berbagai ancaman keamanan saat itu puluhan santrinya tinggal bersamanya di dalam rumah dan dianggap seperti anaknya sendiri dia juga menampung anak-anak yang menjadi korban kekerasan etnis di sampit Kalimantan Tengah Dalam dunia politik, Gus Maksum selalu mengikuti arahan politik NU ketika NU bergabung dengan P3 ia menjadi juru kampanye P3 hingga tingkat nasional begitu pula ketika PKB didirikan pada 1998 ia pun turut ambil bagian dalam membesarkan partai meski demikian, ia tidak pernah mau menduduki jabatan partai politik formal kesaktian-kesaktian Gus Maksum memang sudah tersohor di kalangan santri terutama di Jawa bahkan dulu ketika ada santri Lirboyo di persekusi oleh preman di alun-alun kediri santri Lirboyo keluar mau balas dendam mereka berbaris yang depan sudah sampai jembatan barat alun-alun yang belakang masih dipondok ketika itu, Kiai Haji Maksum mencegah agar santri tidak menuntut balas dengan cara seperti itu tetapi santri sulit dikendalikan karena kondisi sudah demikian genting dan santri tetap berangkat akhirnya Gus Maksum marah besar dan beliau mencegat para santri di jembatan Gus Maksum berdiri tegak sambil berisyarat kepada para santri agar kembali ke pondok di saat itu pula rambut beliau berdiri sambil mengeluarkan api membara karena melihat Karomah Gus Maksum itu akhirnya para santri dengan terpaksa berlari tunggang langgang kembali ke pondok bukan hanya itu saja cerita-cerita tentang Karomah Gus Maksum juga sangat-sangat menakjubkan bahkan ada yang bilang Gus Maksum mampu mengeluarkan api dari mulutnya itulah sekelumit cerita Karomah salah satu pengasuh pesantren Lirboyo dan insya Allah masih banyak Gus atau santri Lirboyo yang memiliki Karomah-Karomah semacam itu singkat cerita Gus Maksum wafat di Kanigoro di umur 57 tahun pada 21 Januari 2003 dan dimakamkan di pemakaman keluarga di sebelah barat masjid lama pondok pesantren Lirboyo begitulah kisah tentang Gus Maksum semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari Karomah Kiai yang sangat karismatik itu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati